Intro Wartawan reportase tipikor Nelson Siregar membuat laporan ke Polres Pelabuhan Belawan terkait penganiayaan terhadap dirinya yang dilakukan oleh Misnok Anwar, Oknum Ketua OKP Belawan. Sejumlah organisasi wartawan mengecam tindakan keras yang dilakukan oleh Misnok Anwar terhadap pers, serta mendesak pihak Polres Pelabuhan Belawan untuk segera menindaklanjuti laporan pengaduan korban secara hukum dengan memperlakukan Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999 dengan ancaman hukuman pidana dua tahun penjara atau denda sebesar 500 juta rupiah. Pada saat ditemui, Nelson Siregar menceritakan sedikit perihal kronologis kejadian penganiayaan tersebut. Kejadian bermula pada saat korban sedang melintas di depan proyek tanah timbunan PJKA, persisnya di depan Pelabuhan Bandar Deli Belawan. Ketika itu ada rekan sesama wartawan yang menghubungi korban melalui handphone dan korban berhenti seketika tepat di proyek pembangunan tersebut. Setelah itu korban minum kopi di sebuah kedai kopi dengan teman-teman korban diantaranya Bobi, Indra, dan yang lainnya. Tiba-tiba datang Ketua OKP Kecamatan Medan Belawan, Misno Anwar sembari menghardi korban dengan nada tinggi. Polres Pelabuhan Belawan di bawah pimpinan AKBP Ikhwan Lubis menanggapi permasalahan ini dengan tidak main-main dalam memberantas tindakan kekerasan premanisme. Kapolres menjelaskan Misno Anwar telah ditangkap untuk diproses secara hukum. Kapolres juga mengatakan akan membuat wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan menjadi kondusif dari premanisme dan bandit-bandit jalanan agar masyarakat merasa aman dan nyaman. Kebetulan tadi malam sudah kita amankan dan tadipun masih dalam proses pemeriksaan kita tunggu intinya kami selaku Kapolres serta staf melakukan proses penyelidikan ini sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kita masih merisa saksi-saksi barang bukti, bisum, dan lain sebagainya. Bicayalah ini kita akan proses sesuai prosedur yang berlaku. Tidak ada pilih kasih. Tidak ada pandang bulu. Lalah kita tindak, tegas, kita proses sesuai prosedur hukum. Ceratus orang sama posis jajaran. Dan ini akan kita lihat lagi mana yang terbukti, mana yang tidak akan kita evaluasi. Bapak perlu kita bina atau kita bukti, kita masukkan ke dalam. Mulai hari Senin kemarin sampai sekarang hari Jumat. Hanya dalam waktu satu minggu kita bisa mengamankan kurang lebih sebanyak 68 orang. Kejahatan apa saja, Pak? Kejahatan kebanyakan peremanisme untuk yang banyak kita amankan yaitu terkait dengan pungdi, pemerasan. Kemudian untuk curanmor sendiri juga ada yang kita amankan kurang lebih sebanyak 8 orang. Mungkin kalau semakin lama akan semakin kita tekan pasti akan semakin dari Sumatera Utara Parsawran Sitorus Triberata TV Salam Triberata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!